Hai Oke selamat pagi teman-teman disini saya mau review sebuah board cas atau yang tidak menggunakan listrik ya Nah di sini saya ada Hai bornya itu dari merek modern dan tipe nya m16 set ya Nah di sini ada tulisannya ada 20 volt kemudian baterainya juga 2 Ah ya ini Oke kita buka Oke ini ya teman-teman ada hard casenya atau tempatnya bagus ya tebal nah sekarang kita lihat isinya Oke ini ya dalam paket pembelian ini kita mendapatkan yaitu ini ada kunci sok ya dari ukuran 5 mm sampai dengan 13 mm kemudian disini ada tiga bor atau mata bor untuk kayu ya kemudian ini ada tiga juga untuk beton dan kita disini untuk skrup juga ada ya ini ada sembungannya supaya panjang nah kemudian disini juga ada ekten sen ya atau sembungan misalkan kita mau ngebor atau membuka di sela-selah yang yang tidak terjangkau ya atau ruangannya sempit Nah jadi kita bisa menggunakan ini Oke selain itu kita juga mendapatkan sebuah buku panduan atau buku manualnya dan juga kartu garansi ya dalam paket pembeliannya Hai nah disini rajas juga ya Hai rajas Hai materialnya bagus ya tebal nah ini tertulis jelas itu ada 40 Watt ya jadi ini lumayan cepat ya untuk pengisiannya Hai kemudian disini kita juga mendapatkan satu buah baterai Hai ini bentuknya Hai nah 2 AH 20 volt ya Hai lithium ion oke mantap ya Hai Oh ya di sini juga ada indikator baterai yang kita lihat bisa kita lihat Hai nah ini kondisinya penuh ya kondisi penuh ketika empat itu menyala berarti penuh ya Hai nah kalau dia sudah mau redup nanti akan bersinar disini satu aja yang tiganya agak redup ya Hai Oke Hai kemudian gini bornya hai oke teman-teman inilah penampakannya Hai nah disini saya bahas mulai dari pegangannya ya Hai ini untuk yang warna ini dari material plastik yang sangat bagus ya kokoh dan tebal tentunya kemudian untuk daerah pegangan ini dilapisi dengan karet-karet yang sangat bagus ya jadi tidak licin ketika dipakai tidak licin ya Hai kemudian di sini juga kita tempat mendorong Hai nah selain itu Hai di sini juga ada pengaturan torsinya ya Hai nah ini ada torsinya 1-18 ya ini 1-18 ya ini kita bisa putar menyesuaikan dengan kebutuhan Hai kemudian untuk modenya ada tiga mode ya ada untuk menyekrup atau memasang baut kemudian untuk pengeboran dan untuk hamer ya atau untuk mengebor dinding atau beton Hai nah ini juga bisa kita pindah atau kita ganti sesuai dengan kebutuhan ya Hai nah selain itu disini juga ada dua percepatan ini percepatan dua dan ini percepatan satu ya oke oke kita coba pasang baterainya sudah terpasang teman-teman oke Oh iya disini juga ada fitur untuk bolak-balik ya ini Hai nah ketika yang ini di tekan maka putaran borja ke sebelah kanan ya atau searah dengan jarum jam kemudian kalau kita tekan yang sebelah kirinya maka dia akan putar balik ya atau misalkan kalau kita menyekrup untuk membuka untuk membuka skrup ya Nah dia berlawanan arah jarum jam nah selain itu disini ada juga fiturnya tadi yaitu lampu LED ya Hai nah ini fungsinya untuk menerangi ya ketika kita bekerja Hai misalkan kita bekerja di tempat yang gelap Hai jadi sudah ada lampunya disitu ya oke kemudian disini teman-teman untuk caknya disini mantap ya enggak goyang Hai sangat-sangat mantap sekali Hai dan untuk penguncian ini masih menggunakan dua tangan Hai nih namun kita juga bisa menggunakan ini Hai dipegang bagian depan Hai kita tekan jangan terlalu keras ya Hai nah jadi untuk mengutih ya teman-teman untuk pinggirnya juga smooth ya jadi kita bisa disesuaikan sesuai dengan eh kebutuhan kita atau percepatan yang kita inginkan ya misalkan kita tekan sedikit maka dia pelan-pelan ya semakin banyak kita tekan atau semakin dalam bentukkan dia semakin cepat Hai nah seperti itu ya Hai jadi kalau kita membutuhkan perputaran RPM nya rendah kita bisa tekan tekan sesuai dengan kebutuhan ya Hai itu kemudian kita cek untuk Hai ceknya ini apakah goyang hai 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 mantap sekali ya Hai Hai jadi nanti mata bornya akan lurus ya ketika kita melakukan pengemboran hai 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 Oke Hai kemudian disini Hai bisa teman-teman lihat ya Hai modern M16 set DC 20 volt ya ini 10 mm ya jadi untuk kapasitas mata bor yang bisa masuk ke dalam sini Hai nah ini 10 mm aja ya ke maksimalnya Hai ini juga ada tertulis disini ya ini Hai 0,8 sampai 10 mm ya Hai nah itu kemudian untuk RPM nya disini ada kecepatan 1 dan kecepatan 2 ya untuk kecepatan satu ini sudah dites RPM nya itu mencapai 407 RPM ya kemudian di percepatan 2 Hai dia mencapai 1512 RPM ya jadi dia melampaui dari spek yang tertera disini ya Hai disini 0 sampai 1350 RPM ya oke hai 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 sangat mantap sekali ya teman-teman hai 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 nah oke nanti kita akan tes untuk mengebor Hai mulai dari mengebor kayu ya kemudian mengebor beton dan memasang skrup ya Hai Oh ya di sini juga bisa untuk mengebor besi ya tapi untuk mata bor bawaannya tidak ada untuk besi Hai jadi saya tidak bisa tes juga kalau kita tes menggunakan mata bor kayu dengan beton ya nggak bisa ya karena lain peruntukannya hai 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 the Hai Oke teman-teman disini saya mau des minyek rup ya Hai tengah sang laut Oke disini pilih mode skrup kemudian untuk torsinya dari 1 sampai 5 ya kalau bisa gunakan yang paling rendah aja karena kalau kita gunakan torsi yang paling tinggi nanti tapi takutnya skrupnya melah rusak ya Oke kita tes ini kayu mohoni hai 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 Oke tadi maunya di torsi yang kelima ya karena bautnya juga panjang Hai baut yang kecil hai 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 Oke bagus ya Oke sekarang mau melakukan pengeburan ya mode mengebor dengan torsi 18 percepatan di sped 2 ya Hai ini kayu ulin dengan ketebalan 45 mili ya Hai 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 oke tebus ya mantap 6mm kayu mahoni oke 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 teman-teman demikian review dari saya tentang bor modern M16 set ini dan ini menurut saya sangat bagus sekali kita memiliki dan wajib ada ya di rumah-rumah apalagi kita suka melakukan pengeboran ya atau membuat apa yang kita memerlukan bor tentunya nah ini sangat ringan sekali ya oke untuk harga ini lumayan terjangkau ya ini saya membeli secara online dengan harga 617.000 rupiah ya oke 617.000 rupiah namun disini yang membuat ini mahal yaitu di ongkos pengiriman ya atau di biaya kirimnya karena dalam satu set ini kemarin itu dia mencapai 5 kg ya jadi ya dihitung jadi kemarin itu totalnya ada 235.000 rupiah untuk ongkos kirimnya nah jadi ini sekitar 850an ya kemarin itu baru sampai sini baru bisa dimiliki ya oke karena memang dari Jawa ke Kelimantan ya kita tahu sendiri lumayan mahal ongkirnya ya oke oke jadi ini saja dari saya terima kasih teman-teman sudah menonton jangan lupa dukungannya yang belum like komen dan subscribe silahkan di klik ya nah itu dan saksikan terus video selanjutnya dari saya selamat sehat untuk kita semua selamat menikmati